Untuk menggunakan fitur Bulk Upload, kamu perlu mengisi file CSV yang telah dieksport sebelumnya. Pertama, masuk ke file CSV untuk mulai meng-input teta. Ada dua jenis produk di sirklo, yaitu normal product dan agregator product. Kita akan mulai mengisi agregator product. Isi kolom product type dengan agregator sebagai produk utama. Dan isi simple sebagai baris varian di bawahnya. Pada kolom title dan baris agregator, tulis nama produk utama. Pada kolom title dan baris simple, tulis nama produk bersama variannya. Pada kolom specification, isi dengan spesifikasi atau deskripsi produk utamanya. Spesifikasi cukup ditulis pada baris produk utama. Isi kolom product code dengan kode produk atau SKU dari produk utama dan masing-masing varian produk. Kolom brand dapat diisi apabila produk yang di-input merupakan produk multi-brand. Isi kolom price dengan harga produk. Jika harga varian berbeda-beda, maka isi setiap baris dengan harga masing-masing varian. Jika harga produk sama, kamu cukup mengisi harga pada baris produk utama saja. Isi kolom sell price jika produk sedang memiliki harga diskon. Isi kolom stock dengan jumlah stok masing-masing varian pada baris varian. Isi kolom weight dengan berat produk. Kolom ini cukup diisi pada baris produk utama saja. Isi kolom option 1 dengan jenis varian produk. Kolom kategoris diisi dengan kode kategori produk. Kita akan menentukan kode kategori produk pada video selanjutnya. Isi angka 1 pada kolom featured, new, dan low backorder jika produk ingin dimasukkan ke kategori tersebut. Isi kolom aggregator code dengan kode produk utama di masing-masing baris varian produk. Isi kolom image dengan huruf X pada baris produk utama. Kolom page title, meta keyword, meta description, dan slug adalah kolom opsional yang dapat diisi ataupun tidak. Isi kolom publish dengan angka 1 jika produk ingin dipublish. Untuk bulk upload normal product, isi kolom product, type dengan kata normal. Kamu bisa mengulangi cara yang sama dengan agregator produk namun tanpa baris varian. Terima kasih telah menonton! Jika kamu sudah selesai mengisi file, save file untuk di upload ke admin panel. Kamu berhasil mengisi data produk untuk bulk upload.